Intro Surya dan Subadi, dua pelaku pencurian kendaraan bermotor ini pasrah usai diringkus tim khusus saat reskrim Polres Cirebon Kota, Kamis Siang. Salah satu pelaku bahkan harus menerima timah panas petugas. Setelah melawan dan mencoba kabur saat hendak diminta menunjukkan TKP. Keduanya yang berasal dari Kaupaten Indramayu diamankan saat berada di tempat persembunyiannya masing-masing. Selain mengamankan pelaku, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya satu unit sepeda motor, kunci T, dan magnet kunci. Petugas juga menyita jaket ojol yang biasa digunakan pelaku saat melancarkan aksi kejahatannya. Dengan penyamaran ojolnya ini, pelaku berhasil menggasak motor di 12 lokasi di wilayah hukum Kota Cirebon. Dalam menjalankan aksinya, kedua pelaku mencari sepeda motor yang terparkir di kosan atau masjid secara acak. Dengan mengenakan jaket ojol, pelaku masuk dan membawa kabur motor curian dengan kunci T. Terakhir, kelompok Indramayu ini berhasil menggasak sepeda motor yang terparkir di sebuah kafe kawasan pemuda. Pencurian dengan pemberatan curangnya, TKP-nya cukup banyak. Sebenarnya ada 12 TKP di Kota Cirebon. Namun kami merujuk kepada dasar laporan polisi itu ada 6 yang tadi sudah disebutkan. Kemudian modus operandinya itu memang dia terkhusus kepada parkiran-parkiran kos-kosan, masjid, atau parkiran-parkiran depan rumah dengan mengudahkan modus operandinya supaya tidak dicurigai oleh masyarakat sekitar untuk hunting mencari target operasinya menggunakan jaket online. Saat ini petugas masih melakukan pemeriksaan intensif dan berkoordinasi dengan Polres Indramayu yang menangkap penadah dari hasil kejahatan pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman 7 tahun penjara.